Banyak orang yang sakit biasanya berhenti beribadah. Orang sakit terus ngak sholat. Karena kan, aduh kuduknya susah. Najis ini itu, akhirnya nantilah anak kalau sembuh. Masya Allah. Nanti anak kalau sembuh, anak akan ganti sholat. Siapa yang menjamin antum sembuh? Siapa? Ketika sakit itu antum lebih butuh sama Allah waktu itu. Daripada dalam kondisi sehat. Dan banyak. Maka tolong yang punya saudara sakit, kunjungin dan kasih tau sholat. Jangan ditinggalkan sholat. Keluarga yang gak bisa wudu, wudui. Kadang-kadang sebagian tayamung, padahal dia masih bisa diwudui. Artinya memang tayamung lebih muda kan? Tapi kan kalau masih bisa wudu, ya keluarganya membantu dia berwudu. Dia ambilin air atau apa. Kemudian alhamdulillah ranjang di rumah sakit itu bisa diputar-putar. Iya kan untuk ngadep kiblat itu bisa. Kecuali gak bisa, panjangnya udah patent. Ya udah sholat seperti itu. Tapi tetap kita berusaha sampaikan kepada yang sakit. Ini kesempatan nih. Karena kita gak tau masih sehat nanti bisa keluar atau meninggal dulu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.